Sekelompok remaja di bawah umur warga Karang Gimpul dan Kaligawi, Semarang diamankan unit reskrim Polres Tabus, Semarang. Pasalnya, sekelompok remaja yang terekam kamera pengawas itu melakukan percobaan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada pengendara sepeda motor yang melitas di jalan Kaligawi, Semarang. Meski belum ada korban yang terkena sabetan senjata tajam dari sekelompok remaja itu, unit reskrim bertindak cepat dengan mengamankan tiga remaja di bawah umur berikut barang bukti senjata tajam, serta kayu yang digunakan untuk memukul korbannya. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok remaja ini diakui mendapat tantangan dari kelompok remaja lainnya. Meski tidak menemui kelompok yang melakukan tantangan, mereka tetap melakukan penganiayaan terhadap pengendara yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Jadi secara chronologis, mereka bertiga menyampaikan bahwa ketika itu mereka sedang main game di rumah, kemudian mereka tidak lama kemudian menerima pesan melalui WhatsApp dari saudara R yang bunyinya menyuruh kumpul di kereta api Tamurjo. Di situ mereka melihat ada sekitar 10 orang, teman-temannya, di mana kemudian dari temannya yang bernama R ini menyampaikan bahwa mereka ditantang oleh orang Karangkimpul, Kaligawi, Semarang. Kemudian dari pihak Karangkimpul menelpon video call kepada mereka dan mengatakan sudah siap atau belum dan ditunggu di Gapura, Karangkimpul. Selanjutnya perombongan R langsung menuju ke Gapura, Karangkimpul dengan membawa senjata tajam jenis parang. Ini dapat kita amankan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 dengan barang bukti yang sudah ada. Saya nongkau di rumah ini, Maide. Terus saya di WA sama teman, suruh ngumpul di rail. Terus saya ke jalan Ngargawi itu. Terus orang-orang pula ada di dalam kaum. Terus tidak ada orang ini. Malah ada orang dari langsung disabit sama teman saya. Nah itu sahabat ya? Tidak tahu. Dari arah pemencing. Tidak kenal? Tidak kenal. Tidak kenal? Tidak kenal yang mengerjakan motor? Tidak. Tidak kenal yang mengerjakan motor? Tidak. Salah satu orang tua mengaku akan melakukan upaya pengamanan terhadap remaja yang sering berbuat onar di daerahnya. Mereka akan ikut menjaga keamanan lingkungan bersama dengan aparat kepolisian. Kami sebagai orang tua, mohon maaf, minta maaf kepada semua masyarakat. Indonesia, maupun khususnya Kota Semarang, supaya ini tidak terjadi remaja. Meski tidak dilakukan penahanan kepada kelompok remaja itu, petugas tetap akan memberikan efek jerah agar tidak terjadi lagi tawuran remaja di Kota Semarang. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.